Kalau dibandingkan dengan Malaysia memang jauh banget ya Kedai aja itu tersedia melambak gitu loh Subsidinya ataupun kuotanya itu banyak Tapi kalau di Indonesia gitu susah Yo hi guys, susah, wassalamualaikum, salam sejahtera semuanya Apa kabar ya teman-teman, saudara, sahabat di luar sana Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilipatkan di sekianya Amin, amin, ya robbal, alabi Oke guys, bertemu kembali di Bangre tentunya guys ya Oke, mengenai tentang gas ya Jadi gas ini adalah kebutuhan pokok ya Jadi 5 kebutuhan pokok sekarang ini guys Jadi ini adalah salah satu yang memang wajib kita punya guys ya Wajib kita ada Sebab sekarang ini orang-orang semua memakai gas Bukan memakai kayu bakar Mungkin lah, mungkin yang di pelosok-pelosok masih menggunakan kayu bakar Tapi yang untuk perkotaan ataupun perdesaan Ini kebanyakan sudah menggunakan gas LPG guys Dan sekarang ini guys, LPG di Indonesia ini sangat langka banget Jadi apa masalahnya guys? Sampai ada tiktokers ini itu sangat langkanya Dia sampai agak mengamuk gitu guys ya Jadi kita akan sama-sama tengok videonya seperti apa Dan kita akan cari tahu kenapa gas LPG di Indonesia langka Bagi korang yang baru sampai di channel ini Tidak ada salahnya tekan butang subscribe di bawah guys Let's go Tajuknya ini cukup agak gimana gitu ya Sebab susahnya hidup di Indonesia ini guys Susah seperti apa sih? Ya, mari kita saksikan bersama-sama guys Let's go Ini pagi ini saya mau meluah rasa kecewa sedikit Apa yang saya luahkan adalah Kesukaran hidup di Indonesia ini Susahnya menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar Taat kepada peraturan Jadi ceritanya itu begini Tadi itu kita kehabisan Terus Mau isi ulang Tabung gas itu mau isi ulang lah Kalau kami di Malaysia dulu Kalau kami di Malaysia lah saya bilang Kalau waktu saya tinggal di Malaysia Kalau gas habis Kita tinggal tukar aja ke kede Yaudah kita angkat ke rumah gitu Kalau di sini Ya kan gak cari makan saja susah Gak hidup saja susah Kita mau hidup tenang pun gak boleh Jadi gas habis Mau tukar ke kede Harus bawa Apa Mami? Harus bawa KTP Kartu keluarga Harus bawa KTP sama kartu keluarga Kartu keluarga itu bukan kecil tau Ukuran kartu keluarga itu ukuran buku seperti ini Sekarang ini Ini fungsi kartu keluarga ini sebenarnya apa? Ini semalam itu Saya pesan Gordon Langsir untuk rumah saya Yang punya langsir itu pun bagi dia punya kartu keluarga Seakan-akan kita punya apa ya Kita punya Apa ya Saya bilang Personality kita itu udah hilang Kenapa? Karena di kartu keluarga itu kan Nama bapak kita Nama mamak kita Keturunan kita semua ada Itu apa-apa kartu keluarga Sedangkan mau isi gas aja Harus kartu keluarga KTP Kok ngeri kali Hidup ini gak usah dipersulit lah Udah cukup sulit Kita cari makan di Indonesia ini Jangan pula mau isi gas aja pun Ini itu Ini itu Cukuplah mau ganti kartu aja pun Kartu keluarga KTP semua Oke Tapi ini mau isi gas Ganti gas Isi ulang gas pun Sebentar lagi kita mau beli galon Isi ulang galon pun Kartu keluarga KTP Mau beli sabun cuci Kartu keluarga KTP Mau beli sempak anak Kartu keluarga KTP Sebenarnya fungsi kartu keluarga Dengan KTP ini Apa sebenarnya ini Saya pening kepada saya lah Oke guys Ini adalah video Daripada kakak Sri disini ya Dan beliau ini pernah tinggal di Malaysia Dan sekarang di Indonesia Jadi dia agak gimana ya Susahnya hidup di Indonesia ini Tajuknya seperti itu guys Dan menurut aku sih Kalau dibandingkan dengan Malaysia Memang jauh banget ya Di saat ini Tentang gas lah ya Ini tentang gas Kita bicara tentang gas Yaitu LPG Kalau di Malaysia Kita membeli gas itu Di kedai aja itu Tersedia melambak gitu loh Subsidinya ataupun Kuotanya itu banyak Tapi kalau di Indonesia guys Itu susah Ini untuk yang 3 kg ya Untuk yang melon kecil itu Memang agak sulit Akhir-akhir ini Dan itu memang Setelah tahun 2023 Ini diwajibkan Menggunakan KTP Ya sebabnya apa? Sebab ini memang untuk Sasarannya tepat gitu loh guys Sebab yang 3 kg itu Memang disubsidi oleh pemerintah Jadi takutnya Yang menggunakan 3 kg ini Bukan hanya yang orang-orang Tidak mampu guys Bahkan orang kaya-kaya Punya restoran juga Menggunakan ini gitu loh Jadi takutnya gitu Sebab itu sekarang ini Agak langka Dan setelah itu Ada program seperti ini Harus menggunakan KTP Dan menggunakan KK Itu untuk registrasi ya Sebab ini adalah program baru Agar tepat sasaran gitu loh Program pemerintah ini Ini bukan menyulitkan sih Sebenarnya Kakak Sri ya Nanti kita akan cari video juga Untuk yang detailnya Kenapa harus menggunakan KTP Jadi kalau dibandingkan dengan Malaysia Memang jauh banget guys Jauh banget untuk pergasan ya Ataupun untuk LPG ini Kalau di Malaysia Memang kita pergi ke kede Langsung dapat gas Tapi kalau di Indonesia Khususnya yang Kak Sri tinggal ini Mungkin dia di Medan ya Medan dan dia di Dusun Jadi agak susah lah guys ya Ini kalau aku di Jawa Ini di Jawa Tepatnya sekarang ini di Jawa Itu agak senang Lebih mudah Untuk mendapatkan gas Dan harganya juga Seperti yang dikeluarkan Oleh pemerintah harganya Tidak up Ataupun tidak susah lah Untuk mendapatkannya Sebab di Pulau Jawa Ini agak senang Sebab berpusat di Pulau Jawa Jadi untuk kemudahan Itu lebih mudah lah Tapi insya Allah Nanti ke depannya kan Indonesia ini luas guys Jadi ke depannya Semoga aja ini Lebih merata gitu guys So kita akan tengok lagi video Kakak Sri ini guys ya Satu kali lagi Setelah ini Itu ada penjelasannya lagi Oke let's go Oke disini ada orang yang komen guys Di tempat kami Enggak lah Kak Yang 3 kg itu Buat orang miskin Bukan yang punya kebun Sawit 5 hektare Yes bener Memang Yang 3 kg ini Orang yang kurang mampu ya guys ya Jadi sama-sama kita saksikan Apa komentar Kakak Sri ini lagi Oke oke ya oke Kenapa mungkin kalian gak ikut di Perjalanan di channel youtube saya Kenapa saya pakai tabung gas yang 3 kg Sebenarnya saya juga kemarin itu Keliling-keliling cari tabung gas yang 15 kg Oh udah keliling Kenapa? Karena saya ini buat video masak gitu Jadi kalau saya pakai 3 kg mungkin seminggu Semangnya saya cari yang 15 kg Pas saya cari-cari tabung yang 15 kg itu Enggak ada Area kampung saya ini enggak ada Yang tadi ada komen katanya Di kampung mana Desa mana Bagi tau Jangan bilang seluruh Indonesia Kenapa saya Cakap di Indonesia Karena kampung saya ini memang Kampung saya Dan setuju sih Gas ini adalah Kebijakan dari pemerintah pusat ya Pemerintah pusat dulu yang Merekomendasikan untuk kita pakai gas Bukannya pemerintah daerah Sumatera Atau wali kota Binjai Yang suruh kami semua pakai gas Enggak gitu Jadi kenapa aturannya berbeda-beda Ya ini Saya di desa Area Binjailah Desa Namukur lah Saya bilang Desa Namukur pun masuk lagi lah Oh lusur Lusur Peraturan ini saya tidak tahu Tapi memang agak lama sudah peraturan ini Jadi Kalau kalian bilang yang 3 kg itu subsidi Saya memang tidak tahu yang mana subsidi Yang mana tidak ya Tapi saya ini Sudah keliling mencari tabung gas Jangankan yang 15 kg Yang 3 kg aja enggak dijual Kalau kalian lihat di channel saya Saya bilang aja Enggak apa-apa Saya bayar lebih jual Enggak apa-apa Memang enggak dijual Katanya Jadi setiap kedai Setiap penjual itu Sudah di jatah Misalnya mereka itu ada 10 tabung Jadi harus 10 tabung juga Nanti yang mereka akan tukarkan kepada Pengisi gas gitu Jadi kalau kita mau beli pun Itu kita Nanti di orang datang Itu kita harus pesan dulu Sudah gitu Kita pesan Dan tengoklah sebulan baru ada Baru dia akan antar Begitu Jadi bukannya saya memanfaatkan subsidi Orang elektrik Listrik saya aja Kemarin katanya ini Mau pasang subsidi atau enggak Saya bilang enggak usah gitu Bukannya saya sok kaya Atau bagaimana Saya enggak mau memanfaatkan apa aja Apalagi masalah gas Seperti ini ya kan Jadi Kenapa Kalau di daerah kalian Masa Walaupun ini 3 kg Subsidi atau tidak Kalau di daerah kalian Kenapa enggak diminta Syarat-syarat seperti itu Kalau di sini itu Kenapa harus diminta gitu Sedangkan kan Sama-sama rakyat Indonesia Apa yang membedakannya Antara Antara Pulau Sumatera Dengan tempat kalian Kalau subsidi Memang katanya Harus tunjukkan kartu keluarga Ya udah Lagian Tahu kita miskin atau susah Enggak juga dari kartu keluarga Enggak Tahu gak Kalau dari KTP Kalau sistem ada Ini memang susah Saya pun tension tadi Kenapa Karena Kita harus bolak-balik 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 Ya kan Bolak-balik Mau isi tabungga saja Yang tadinya mau masak Pukul 10 pagi Pukul 12 pun belum masak Harus lagi bawa Kartu keluarga Fotokopi Harus lagi bawa KTP fotokopi Ih Semua mau dibawa Saya pikir itu hanya Kalau kita ngurus dokumennya Macam paspor atau apa Ini si tabung gas Pun pakai kartu keluarga Mau ditinggoknya Berapa orang yang mau pakai Oke guys Oke Untuk kakak seri Ini ternyata memang Dia di dusun Dia jauh daripada perkotaan Dan untuk gas 15 kg aja Itu Susah dijumpai Gitu guys ya Sebab Kakak seri katanya Ini memang konten dia Memasak guys Tapi harus menggunakan Gas yang 15 kg Tapi itu susah Ya semoga aja Kedepannya Lebih banyak lagi lah Gas yang Tidak subsidi Dia juga ada disitu Gitu loh Kalau 3 kg Ini memang kalau Di pedesaan itu guys Itu memang Kuotanya itu terbatas ya Yang tempat grocery Juga seperti itu guys Berapa ratus biji Dia akan Agihkan ya Distributor lah ya Distributor Biasanya yang dari pusat Terus datang ke distributor Dan kemudian langsung Di ecer Ataupun dibagikan Ke kede-kede yang kecil Dan kede-kede kecil Juga ada Kuotanya sendiri Sebab dari distributor Ini sudah ada Kuotanya Kak Jadi kalaupun memang Harus menggunakan KTP Ya kita ikutin aja ya Saran daripada pemerintah Sebab ini biar Sampai tujuan Gitu loh guys Bukan masalah Untuk menyusahkan Atau menyulitkan Bukan Ini hanya untuk Kedepannya Biar tepat sasaran Untuk subsidinya Untuk yang kurang Tidak mampu Oke guys Kita lanjut lagi Video daripada Kakak Sri Sebab ini Berkelanjutan gitu loh guys Setelah dia komplain Pasal gas Kemudian ada yang komen Dan ada lagi Kita akan tonton lagi Satu kali lagi Let's go Ini ya Khususnya Saya bercerita Kepada warga negara Indonesia Yang melihat video saya ini Ini Sri Ini kenapa Selalu menceritakan Keburukan Indonesia Mungkin kalian pikir Seperti itu Saya itu sangat cinta Negara Indonesia Sebab itu saya Selalu men-share Apa-apa saja Yang saya rasa itu Tidak logik Peraturan yang aneh-aneh Yang dibuat Untuk kami rakyat kecil ini Saya ini tinggal Di kawasan pelosok Sangat desa Desa Saya bilang itu desa Enggak juga Dusun Sangat kampung Tau tak Jadi ada banyak sekali Keluhan-keluhan Yang saya dengarkan Yang pertama itu adalah Isi ulang gas Harus pakai KTP Dan kertu keluarga Oda Di kampung saya ini Kalian tahu Mau makan aja Orang susah Walaupun dia ada sawit Ini mak Contoh lah Saya bilang Sawitnya ada 2 hektare Persawitan Gak akan dapat hasil Dari sawit itu Kenapa? Karena sawit itu Hasilnya untuk beli beras Keperluan seri hari Sawit juga Kalau gak dipupuk Gak diracun Hasilnya juga gak akan ada Jadi karena Hasilnya dipakai selalu habis Untuk perawatan sawitnya itu Gak ada duit Jadi ya sama aja Miskin aja dia Walaupun ada 2 hektare sawitnya 3 hektare sawitnya Terus Yang kedua lagi apa? Ya Disitarakan lagi Untuk semua TV Kalau yang bukan digital TV mula ini Juga salah satu Masalah ini sudah ya Tahunnya gitu Gak akan dapat channel apa-apa Jadi harus beli Dia macam box Katanya itu harga 4 ribu Ini kebanyakannya Yang udah pakai TV digital Itu kan orang-orang yang mampu ya Macam maci saya ini Dia itu gak mampu TV dia itu keluaran tahun berapa Itu pokoknya udah lama sekali gitu Kalau saya gak silap 2012 atau 2011 TV-nya itu Jadi udah gak bisa dipakainya apa-apa Sedangkan mau makan aja Dia susah Sekarang dia harus beli lagi box Seharga 4 ribu Nah ini termasuk Keluhan juga ini guys Gak usah kita buat sistem modern Kalau Kalau kenyataannya Masyarakatnya ini belum mampu Untuk membuat seperti itu Gitu Saya gak mengharapkan apa Aduh ada ipar saya sudah datang Bagaimana ada ipar saya Masalah TV Kalau bukan yang digital Yang keluaran terbaru Gak ada dapat channel Gak dapat Harus ada box Beli box lagi Kalau isi gas harus tunjuk KTP Subsidi katanya Iya Nah subsidi Karena pakai KTP dan kartu keluarga Kalau gas kita habis di rumah Kalau tak kita harus pakai kayu Kalau tak gak bisa dapat Mau beli tong gas pun Bukan senang Susah Kampun pinjam kan Pinjam Saya tong gas yang 3 kilo itu Belum dapat Sampai sekarang Belum dapat Saya sudah pesan 3-4 kedai Tak dapat-dapat Bukan saya memanfaatkan subsidi pemerintah Saya tak nak pun Selagi saya mampu untuk bekerja Saya akan bekerja Mantap Kenapa kita suarakan Benda-benda seperti ini Biar itu pemerintah Tau lah Bagaimana kesusahan kami Orang kampung ini Jangan Memaksakan Untuk menjadikan kita ini Sesuatu yang modern Kenyataannya Kenyataannya masyarakat itu Belum mampu Untuk begitu Kayak TV itu tadi kan Yang susah Yang TV nya masih keluaran lama Itu gak bisa tengok TV lagi Sekarang Gak ada lagi Boleh Tapi kita ada Benda TV Oke guys Ini ada juga masalah TV ya Sebab TV ini Yang analog sudah tidak bisa Di Indonesia Harus TV digital Kalau TV lama Itu harus menggunakan Box gitu ya Apa namanya Lupa guys ya Dan itu juga ada harganya gitu guys Sebab kalau kita langsung Pakai antena Ataupun TV analog Sudah gak bisa Sudah gak ada siaranya Itu tak tahu programnya Macam mana ya Sebab kasihan pula Kalau dengarkan cerita Orang-orang yang di kampung Yang di dusun ya Yang memang TV nya Sudah TV lama Terus nak tengok TV pun Harus beli alat ini lagi Untuk aktifkan ini Lain lah Kalau yang di kota guys ya Mungkin pendapatannya agak Tinggi lah Dibandingkan di kampung Tapi di kampung juga Di kampung Kakak Sri ini juga Ada yang punya sawit kan Di sana persawitan ya Jadi kalau TV ini Aku agak kurang ini guys Aku pun kurang setuju Sebenarnya Tapi kalau gas Harus menggunakan KTP Ini aku setuju guys Sebab Takutnya kan Ini Subsidi ini Tidak sampai Ataupun tidak tepat Sasaran gitu loh guys Takutnya nanti Orang-orang kaya Rumah megah Rumah mewah Tapi di dalam rumahnya Itu ada tabung melon Ataupun tabung 3 kg Itu kan Tidak ini guys Sebab itu menjadikan LPG 3 kg ini Langka Dikarenakan Kayak gitu Sebab kalau orang kaya Nanti stoknya banyak Pula tuh kan Yang di kampung-kampung Susah Jadi Ya bagus juga sih Sebenarnya program Pemerintah Untuk kita mendapatkan LPG Tapi kita harus Mengeluarkan Ataupun Register Menggunakan KTP Ataupun identitas So kita lanjut lagi Video daripada Presiden kita guys Apa komentarnya Setelah LPG langka Ini ya Jadi LPG itu Terutama Yang bersubsidi Ini memang Diperobotkan Di lapangan Diperobotkan Yang di lapangan Dan itu Hanya untuk Ingerin Yang kurang mampu Itu yang harus Digaris bawahi Jadi mengenai Kelangkaan Nanti biar Pak Menteri BWM yang jawab Ya karena itu Menyangkut pertamanya Di bawah beliau Oke guys Itu ya Komentar daripada Presiden Sebab memang Gas LPG 3 kilo Ini diperebutkan Di pasar Jadi takutnya Ini tidak Tidak tepat Sasaran gitu guys Sebab Kalau diikutkan Indonesia ini Sudah Menyaplai Berapa Puluh Ribu Ataupun Berjuta Untuk Subsidi ini Untuk masyarakat Yang kurang mampu Tapi kok Masih kurang Kok masih langka Ini ada apa Sebab itu Diharuskan Membeli LPG Ini harus Menggunakan KTP Jadi Biar tepat Sasaran gitu guys Oke ini ada Salah satu video lagi Daripada Pekerja BUMN Seperti apa Soal beli gas LPG 3 kg Dengan KTP Dan KK Begini penjelasan Pertamina Yaitu Pertamina yang Mengeluarkan LPG Ini guys Pada kesempatan ini Kita bukan melakukan Sikap Tapi melihat Langsung Pencocokan data Terkait Sikap LPG Dimana Pembelian LPG Itu sekarang Sudah Menggunakan Apa namanya Website Sehingga pada Sama melakukan Pembelian Masyarakat memberikan Data KTP Kalau nanti Datanya ada Di dalam Ini Ini alasannya Tapi kalau memang Tidak ada Tinggal mengerakan KTP Maupun KK Untuk di input Di dalamnya Habis itu Langsung bisa melakukan Transaksi Jadi tidak ada Gendala apapun Dan kita bisa Sampaikan Disini Bahwa Ini kami akan Evaluasi lagi Evaluasi lagi Tadi bisa Dikadakan langsung Pembelian LPG 3 kilo Tidak mengerahkan ATP-nya Tapi Sambil menunjukkan NIC-nya Itu ada Langsung Transaksi Dan itu Salah aku Yang baik juga Untuk memastikan Masyarakat mendapatkan LPG 3 kilo Beserta Harga Yang sesuai Dengan Pek yang terlalu Di Kota Manado Ini dimana Jadi penerapannya Cukup Baik Dan stoknya Tersedia Jadi masyarakat Tidak perlu Khawatir Terkait dengan Pembelian Beli Secukupnya Yang dibutuhkan Karena Pertamina Dari hari ke hari Selalu menyerahkan Terkait dengan stok Kita tidak ada Gendala terhadap Stok Baik Di kapal Di darat Maupun di penyaluran Tidak ada Semua berjalan yang Gak baik Bagaimana dengan Mereka yang datang Tapi belum bawa NIC Belum tersatar Sebenarnya Mereka Kalau misalnya Gak bawa Nanti bisa Masyarakat yang dilayani Adalah masyarakat sekitar Dia bisa pulang sebentar Atau dia mengingat Nomor KTP-nya Juga bisa Menyerahkan Tapi selama kami Menerapin Dari bulan Mei Sampai hari ini Tidak ada kendala Terkait dengan Data-data Ini sama sekali Sama sekali Tidak ada kendala Apapun Sehingga kami Terus melihat bahwa Frekuensi penggunaan Transaksi Menggunakan data ini Semakin hari Semakin tinggi Semakin hari Semakin tinggi Berarti ini respon Daripada masyarakat Adalah semakin baik Koylesok itu kan Artinya masih banyak Yang di warung-warung Kiosk-kiosk Artinya kan berarti Di pangkabu masih Diperbolehkan Meskipun dia Artinya kan dia Mengaku dia Warga yang layak Mendapatkan Tapi buktinya Dijual warga Nah itu bagaimana Ada yang dijual lagi Di sepanjang jalur ini Kan banyak Nanti bisa dilihat Bisa dipoto itu Jadi begini ya Terkait dengan Alur distribusi Itu adalah Dari Pernamina Adalah ke pangkalan Terkait dengan pangkalan Kalau misalnya ada Nama-nama Atau misalnya Lokasi yang Yang disuspek ada Silahkan laporkan Saya laporkan Nah demikian ya Itu adalah Salah satu Pegawai dari Pertamina Dan tepatnya itu Di Manadu guys ya Jadi di Manadu aja Itu sudah Tidak ada masalah Tidak ada kendala Untuk membeli gas Menggunakan KTP ini guys ya Sebab kalau sudah Terregistrasi Kita juga Senang untuk mendapatkan Sebab memang Biar sampai sasaran Itu aja sih Untuk Pemerintah ini Sebab Pak Jokowi saja Tadi sudah bilang kan Jadi ini Biar tepat sasaran gitu guys Sebab itu Harus menggunakan KTP Ini bukan Mempersulit Tapi ini demi Kebaikan rakyat Juga sebenarnya ya Jadi Marilah kita Sama-sama sokong Ataupun sama-sama dukung Kebijakan pemerintah ini Dan Bagi orang-orang kaya Sadarlah ya Sebab Jika Anda memakai LPG 3KG Ya maka Ya Jangan memakailah ya Sadar-sadarkanlah Sebab itu Untuk orang yang kurang mampu Ini untuk orang-orang yang kaya guys ya Kalau kalian Ada orang kaya Teman orang kaya Di dapurnya Kok ada LPG Warna hijau Tegur aja gitu guys ya Loh ini kan untuk yang kurang tidak mampu Gitu guys ya Jadi semoga aja Ini bisa menyadar dengan masyarakat Dan bisa tepat sasaran Sebab Kuota LPG Yang 3KG Ini kalau diikutkan Dihitung oleh pemerintah Itu sudah Mencukupi Untuk rakyat yang kurang mampu Tapi Alhasil Di lapangan Itu kok masih tidak cukup Ini ada apa gitu ya Jadi semoga aja Ini bisa dievaluasi Dan Kemudian diperbaiki Diperbaiki sistemnya gitu guys ya Jadi semoga aja lah Kita sama-sama berdoa Ya kalau diikutkan pengalaman kakak Sri Ya memang jauh banget Sebab dia pernah duduk di Malaysia Dan menggunakan Ataupun mendapatkan gas di sana Itu sangat mudah Tapi kalau di Indonesia Sangat sulit Ya itu mungkin Adalah ekspresi beliau Untuk meluahkan ya Meluahkan apa yang dirasakan Dan itu memang terjadi Apa yang dirasakan beliau Di kampung halamannya Yaitu di Binjai Dan tepatnya di Dusun guys Beda kalau di area Jawa ini Lebih senang untuk mendapatkan gas ya Ya semoga aja Ini lebih merata lah Sebab Indonesia ini luas guys Jadi Semoga aja Kedepannya ini lebih baik Ya Kemakmuran bagi seluruh kakyat Indonesia Intinya kayak gitu guys ya Ya mungkin sekian dulu Untuk reaction kali ini Terima kasih yang sudah klik video ini Dan menonton sampai habis Jadi tadi ada pro dan kontranya Dan ada keluhannya Dan ada jawabannya gitu guys ya Jadi mungkin sekian dulu See you in the next video guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye